Prabowo singgung senyuman Anies Cak Imin saat penetapan presiden oleh KPU. Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden, WAPRES, terpilih 2024 hingga 2029, di Kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. Dalam pidatonya itu Prabowo sempat menyinggung soal pasangan Capres nomor urut 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang kalah dalam Pilpres 2024 lalu. Diketahui Anies Muhaimin turut menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan WAPRES terpilih 2024 hingga 2029, di KPU. Prabowo mengatakan bahwa dia tahu perasaan Anies Cak Imin yang kalah di Pilpres 2024. Sebab, ia pernah berada di posisi tersebut saat kalah tiga kali dalam kontestasi Pilpres. Namun, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada rivalnya di Pilpres 2024. Dia juga memaklumi adanya nuansa panas selama kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.